Selamat datang di What's On On This Week! Alright, disini gue bakal share keseluruhan apa sih yang ada di minggu ini, of course di dunia film. Dapet role utama dalam film Disney sama dengan punya golden ticket di Real Life? Hmm, gak juga. Aktor Mename South, pemeran ala Dini Live Action yang sudah menggarap 1 miliar dolar, ternyata masih kesusahan untuk mendapat tawaran film. Hmm, kenapa ya? Dalam interview dengan The Daily Beast, Mename curhat dirinya cukup lelah menyembunyikan fakta bahwa setelah ala Dini dirinya gak pernah mendapatkan tawaran audisi lagi. Nyanyi oke, acting oke, apa ya yang kurang, sehingga gak audisi lagi aja enggak. Menurut kalian kenapa ya? Selanjutnya ada berita dari Gotham. Robert Pattinson menganggap Batman bukanlah superhero karena dia gak punya super power. Cukup membuat gempar para fanboy dengan contoh kasus Iron Man, Black Widow, atau mungkin The Punisher. Berarti apa? Namun sabar dulu nih guys, kalem. Ternyata maksud Bruce Wayne muda disini lebih ke bagaimana Matt Reeves akan mengajap audiens untuk melihat film Batman yang akan lebih detektif dan menembarkan secara emosional. Karena akan dibuat sangat jujur dan grounded. Pattinson bicara bukan superhero disini dalam level sisi manusia, Batman yang gak biasa dilihat fansnya. Menurut gue sih definisi superhero itu gak magical aja sih, tapi dengan no power lo berani pasang badan nantangin Superman. Buat gue itu super power. Selanjutnya cukup Jahanam nih, karena film perempuan tanah Jahanam dengan judul International Impetigore bakal diputer di Sundance Film Festival 2020. Kongres ya untuk Bang Joko yang dimana filmnya akan tayang di midnight. Dunia siap-siap melihat Kristian Hakim kerasukan. Sundance Film Festival 2020 akan diselenggarakan pada 23 Januari sampai 2 Februari 2020. Itu ajang festival film yang prestis dimana anak film at least punya t-shirtnya Sundance Film Festival. Dimana film yang jeblon sana tahun 2019 seperti film We Are Little Zombies. Dan lo harus nonton sih tuh kayak lo maraton dari film yang pertama We Are Little Zombies sampai ke One Cut of the Dead. Minggu ini kita cukup diabak nih sama 3 trailer yang bikin lo pengen time skip ya. Yang pertama 007 No Time No Die. Astaga, Mulan, live action. Ya Allah. Terus Black Widow, hmmm, test masternya gitu ya. Tapi ketiga trailer ini adalah film besar yang memang gue tunggu banget sama trailernya. Karena persaingan semakin ketat, film gila semakin banyak penonton senang. Antara Mulan, James Bond, sama Black Widow. Hmm, mana yang mencuri hati kalian? Yang terakhir datang dari sebuah disas-desus hashtag rilis The Snyder Cut. Yang dimana pernah digubris itu adalah hoax. Atau gak pernah ada lah, cuma cari sensasi lah. Tapi eits, Bang Zack Snyder ingin para fansnya tidak kehilangan harapan soal Snyder Cutnya Justice League. Seorang fans mulai kehilangan harapan dengan nge-tweet ke Snyder. Dan sang sutradar langsung post dengan sebuah rilis film dengan caption, Is it real? Does it exist? Of course it does. Wow, wow. Nah gimana guys, tentang minggu ini yang paling lo tunggu tuh banget update-nya apa ya? Jangan lupa share pendapat kalian kolom komen. Oh iya guys, kalau lo mau to update seputar film dan game, lo bisa banget mampir ke website kita kincir.com karena disitu ada pembahasan main game dan film. Lo bisa cakap. Oke, cukup sekian Watson on this week kali ini. Bersama gue sih, bye-bye.